Cara membuat pizza gulung Bahan-bahannya, 350 gram tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, dan 3 sendok makan minyak goreng Bahan-bahan lainnya, 200 ml air hangat, setengah sendok teh garam, dan 2 sendok teh ragi instan Kemudian untuk bahan isian, 200 gram saus spaghetti instan, dan sosis yang dipotong-potong Bahan-bahan lainnya untuk isian, setengah butir atau setengah buah-buah bombe, potong-potong tipis, 2 sendok makan mentega, dan sedikit gula pasir Untuk olesan, siapkan 1 sendok makan susu kental manis putih, dan 1 butir kuning telur Kemudian untuk taburan, siapkan keju parut Kemudian siapkan juga paper cup untuk cetakan Cara membuatnya, pertama, larutkan ragi instan dengan sedikit air hangat Kemudian untuk membuat adonan, campur ragi di nangkuk pan, terus 참kir ragu suh mencegah Kemudian untuk membuat adonan, sampur ragu prim inscrean Garam Gula Dan tepung Kemudian masukkan minyak goreng Tambahkan air sedikit demi sedikit Sampai adonan kali Setelah adonan kalis Kemudian diamkan selama kurang lebih 1 jam Sambil menunggu adonan Buat isian Pertama Panaskan atau lelehkan mentega Kemudian masukkan Rum bombe Sosis Sosis Masukkan kawasan Masukkan kawasan Tambahkan gula pastir Aduk-aduk Sampai Tercampur rata Kemudian matikan apinya Setelah 1 jam Sebelum mencetak Campur Bahan olesan Kuning telur Dan susu kental manis putih Setelah 1 jam Adonan mengembang seperti ini Kempiskan lagi Kemudian siap untuk dicetak Untuk membentuk atau mencetak Bagi 2 adonan Agar tidak lengket Setap apuri Kepung Pada alasnya Kemudian Pipiskan Kemudian Setelah dipitihkan Dipolesi dengan Topping Atau isian Terima kasih telah menonton! Setelah digulung Setelah digulung Kemudian potong-potong Lapikan pintuknya Dan letakkan Dalam Kap kertas seperti ini Setelah digulung Setelah dicetak Kemudian Olesi Dengan kuning telur Bagian atasnya Taburi dengan kaju Pertanya Terima kasih' cattle исьp gensu Terakhir, kemudian panggang selama kurang lebih 25 menit Setelah matang, kemudian keluarkan jaring Haufen Dan siap untuk didanggan